Selamat datang di Digital kembali lagi di dalam Telkom Selris Kali ini kita akan ada pengumuman Telkom lagi Open Recruitment GPTP 14 Seperti kalian yang berlangganan di Instagram Living in Telkom Kalian sudah lihat banner ini pastinya Telkom lagi Open Recruitment untuk GPTP 14 Tari tanggal 20 sampai tanggal 30 September ini Dan juga ada program namanya Talent Connect Di beberapa kampus ternama di seluruh Indonesia Bagaimana caranya? Kalian simak video ini sampai selesai Memang agak panjang untuk menjelaskannya secara detail Bagaimana cara mengeplay Dan seperti biasa Kalian support kami dengan subscribe channel ini Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kita tetap update video terkait Digital Lifestyle Tutorial Khususnya Telkom dan Telkom Selris Jadi setiap tahun itu Telkom Group selalu rekrutment ya Mereka ada program namanya Great People Trainee Program Kali ini sudah tahun ke-14 ya Jadi setiap tahun ada batchnya Nah ini ada lagi untuk batch kedua tahun 2021 Untuk Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali dan juga Sumatra Jadi kalian yang ada press graduate silahkan apply Kesempatannya terbuka GPTP adalah Great People Trainee Program Ya pengertiannya kalian bisa baca disini Setiap tahun ada Jadi kalian yang menanti langsung simak aja video ini Langkah pertama yang kalian lakukan adalah Berlangganan atau follow Living in Telkom Salah satu Instagram Living in Telkom Yang update terus terkait lowongan-lowongan yang ada di Telkom Ya langsung aja kalian kesana dan follow Instagramnya Dan cek semua postingan-postingan di IG pitchnya dan storynya Sekarang ada open recruitment di Telkom untuk GPTP 14 ya So jangan lupa langsung follow Instagramnya Kalian bisa lihat disini On GPTP 14 ya Pertanyaan Q&A-nya Pertanyaannya jadi yang tahun lalu ini GPTP 13 Tahun sebelumnya ini dan sekarang GPTP 14 Nah kalian klik di pitchnya Itu ada ini nih Oke ada lowongannya Come and join us digital connectivity kayak gini ya Eh recruitment nih emang Ambil bidang apa Ini seperti ini ya Jadi kalian tinggal follow dulu biar tau ini Jadi ini menjelaskan beberapa job description Yang dilakukan oleh para orang-orang Telkom sebelumnya ya Jadi kalian bisa belajar banyak hal dari Instagram ini Oke ini contohnya Kemudian ini nih kupas tumtas yang hari ini habis live Tadi di IG IG ini dan mereka membahas tentang mungkin syarat Syarat dan ketentuan untuk mendaftar di GPTP 14 ini Namun saya yang sudah lewat ya Kita bisa cek apa nih Oh sorry Jadi yang tadi ini Ehm Sharing tuntasnya tadi ya Kalian bisa lihat Ini ada yang 57 menit kalian bisa tonton Pelan-pelan aja kalian bisa baca disini syaratnya Untuk GPTP 14 itu apa Nih tanggal 22 September bukanya Ini website-nya Oke Oke Nanti kita masuk ke situ biar kalian paham Apa yang kalian bisa Apa yang kalian harus lakukan stagingnya setelah mau mendaftar Terus ada yang menarik tadi ini GPTP 14 namanya ya ini dia Nah open recruitment GPTP 14 telkom Nanti akan diadakan beberapa di kampus seluruh Indonesia Ada di Sumatera Sulawesi Nusa Tenggara Jadi dari kampus-kampus itu Telkom akan mengadakan virtual office visit Virtual career roadshow Jadi nanti akan ada virtual career di tanggal-tanggal berbeda di setiap kampus Di setiap wilayah Kalian merupakan alumni atau mahasiswa di kampus tersebut Waktunya untuk join Kapan lagi momen ini akan ada Dan tidak tiap tahun ya Nah ini dia Ada di Sumatera Kalimantan Nusa Tenggara Papua Sulawesi Maluku Nah nanti untuk ini akan diadakan di Ambon ya Kalau yang di Kalimantan Juga ada di Sumatera Juga ada masing-masing satu Satu kota atau satu kampus yang mewakili Nah jadi nanti caranya Kalian mau mendaftar Tinggal klik link ini Langsung daftar Kalau tadi saya klik linknya masuk ke sini teman-teman Nah ini Kalau kalian adalah mahasiswa dari Papua, Sulawesi, Kepulauan Maluku Atau KTI namanya kawasan timur Indonesia Kalian tinggal klik di sini Maka akan connect ke sini Talent goes to Papua, Maluku ya Ini akan ada Virtual Career Show Inspiring Talk Show Career Opportunity Virtual Opis Visit Nah kalian bisa daftar di sini Masukkan alamat email Tinggal next, next, next Nanti akan ada jurusan Data diri dan lain sebagainya Kalian tinggal isi bagian-bagian ini sampai selesai Kalau kalian mau mendaftar untuk Talent connect goes to Papua ya Demikian juga yang lainnya Kalau kalian dari Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatra Jadi yang bisa kalian daftar sekarang sisa KTI Kalau Nusa Tenggara Apakah sudah selesai? Oh iya masih bisa nih Talent goes to Nusa Tenggara itu belum Bali masih open ya Buruan daftar di link yang tadi Linknya ada di mana? Linknya di sini teman-teman Kalian daftar di sini Bit.loa.ly Garing, Talent Connect Uruh besar semua ya Karena kalau kecil akan connecting ke tempat yang lain Oke Terus Kalian bisa lihat juga di video ini Coming Zoom Student Connect Link in Telkom CampusUpdate.com Jadi nanti Student Connect sebelumnya jadi Talent Connect sekarang Intinya sih sama Bagaimana Belkom Group Lagi sosialisasi untuk kampus-kampus ternama di seluruh Indonesia Agar bisa mendapatkan talent-talent yang berbakat dari kampus-kampus terkemuka tersebut Ada di Makassar itu ada Universitas Selanudin Di Ambon itu ada Universitas Patimura Ini nih Sumatera ada satu Di Kalimantan ada satu Di Saat Tenggara dan Bali juga satu Dan di kawasan Indonesia ada di Ambon Jadi kalian harus siap-siap ya Intinya kalian harus captar ya Grup yang lagi buka Facebook Kalian bisa lihat disini Ini programnya dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Masih ada waktu Sedikit lagi ya Dan tiap tahun ada sebenarnya Jadi kalian harus siapkan Melalui video ini kalian belajar dari sekarang Untuk persiapan bisa aja buat tahun depan Nah Ini ada beberapa kampus ternama yang akan Kedisah sama dengan kampus update tadi Itu termasuk di Ambon ada Patimura Cenrawasi ada di Jayapura Makassar itu Politeknik Negeri Ujung Pandang ya Universitas Selanudin Ada UNM semuanya juga ada Dan Tadulako Ini Tadulako Ada Haluulew Kendari Tadulako itu Palu ya Oke Nah teman-teman Perekrutannya sampai akhir bulan ini Kalian harus persiapkan dari sekarang Sekarang bagaimana caranya Masuk di website-nya Yang ini Recruitment.telkom.co.id Login ya Sekarang Kalau saya klik langsung ke sini Langsung aja kita buka Yang pertama kalian lakukan adalah Sign with Google Akun dulu teman-teman Gak bisa langsung ya Kalian harus masuk di pendaptaran akun Nah masukin nama Wow Ini langsung nih Minta alamat KTP segala ya Oke Seperti ini contohnya ya Kalian masukkan nama Nama kalian Ini grupnya Dari mereka loh Oke Yang ini Jadi harus serius ini ya Oke Kalian masukin ini Kemudian masukin password kalian Ingat ya Gabungan huruf dan angka Biar lebih Saya bukan robot Saya menyetujui dan daftar Yes Pastikan nama kalian benar Kalau KTPnya berjauh benar Langsung Oh ini nih Luar biasa ya Harus digabung huruf besar Oke Oke Sekarang Kita Menyetujui dan daftar Yakin benar Jadi kita kembali ke halaman email tadi Akan muncul seperti ini Selkom rekrutmen ya Konfirmasi akun Langsung klik ya Oke Nah Kita sudah masuk nih di halamannya Langsung login Sekarang kita mau kembali lagi Bersama Masuk ke login Alamatnya Mas pastikan Passwordnya sudah didaftar tadi ya Pastikan Saya bukan robot Kemudian langsung kita masuk ke dalam Dan inilah dia Melamar ya Lowongan aktif Satu pesan baru Sekarang 5 fitur yang sangat penting disini Sekarang Yang kita buka dulu Lowongan Nah detail pekerjaan ini nih ya Recruit Press Graduate Batch 2 2021 Telkom Indonesia menyambut Talenta muda kreatif Berlokat 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 Ini Ini adalah Bannernya yang kemarin Yang saya pasang di Instagram Teman-teman ya GPTP 14 Ternyata ya Oke Sekarang Kita bisa langsung Ciklik ya Mau tau apa sih yang dibutuhkan Dan apa syaratnya Pertama syaratnya apa WNI ya Kemudian sudah selesai Kemudian batas usianya nih Press Graduate nya harus Belum berusia 24 Berarti maksimal 24 Sedangkan yang S2 Maksimal 27 Experience nya Dua tahun Jika ada dua tahun Lebih bagus lagi ya Karena terus terang Kalau kami jaman dulu itu Umur maksimal 26 tahun Biasanya S1 Sekarang S1 itu Sekarang 24 tahun Berarti ya Sangat-sangat muda Dan kalau kalian pernah kerja Berarti maksimal umur kalian Harus 27 tahun ya Luar biasa Competition sekarang Luar biasa ya Kemudian ada jalan ikatan dinas Berarti biar kalau Telkom Group itu Ada jalan ikatan dinasnya ya Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia Dari ujung Sumatera sampai Papua Kemudian pelamar yang akan diproses nih Pertama Tidak ada penguatan biaya dan lain sebagainya ya Tidak boleh ada bayar-bayaran Atau ada skim-skim yang lain Ada tahapan seleksi Dan semuanya bersifat mutlak Oke Periodenya adalah Sampai akhir September 2021 Teman-teman Jadi segera ya Sekarang kita lihat List job function nya List job function nya itu Ada apa aja General information Ini yang umum Oh kita harus melengkapi ini nih Berarti kita harus melengkapi Riwayat hidup dulu ini teman-teman Ini nih Ini harus dilengkapi dulu Baru kita bisa masuk ke halaman berikutnya Nah Oke sekarang Kita masuk ke sini dulu Nah jadi Di sini ada fotonya kita Ada KTP Ada nomor HP Tanggal lahir Usia Status pernikahan Jenis kelamin tinggi badan sampai berat badan Kalau yang di rekrut mental komsel kemarin Tidak ada sampai sedi telini Ada suku pula Nah alamat juga lengkap Pendidikan terakhir Pengalaman kerja sertifikasi Nah apa ya Kalian tinggal ubah data Masuk ke sini Masukkan alamat email kalian Masukkan nomor HP ya Misalnya nomor HP nya nih Keren banget kan Kalian lahir di mana nih Misalnya di Kasar Ya kan Tinggi badannya Tinggi kelamin Masukkan aja sini Ya Kemudian Nomor HP nya Tanggal lahir Tanggal lahirnya Ini tanggal lahir teman-teman Tahun lahir ya 28 29 Bisa enggak Ini enggak sih Berarti ini tahun lahir nih Enggak Masuk sini ya Kalau kalian lahir di tahun Oke 1997 Bulan berapa nih Nih Oke Berat badannya Oke Pilihan Oke Langsung simpan Oke setelah Simpan ya Sekarang sudah simpan Pendidikan Wah ini pendidikan Pinjangnya nih Misalnya Eh satu Anda milih yang mana nih Misalnya kalian pilih yang di Ambon Yes Misalnya pendidikannya Oh muncul semua yang di Ambon ya Jadi kalau kalian berada dari Ambon Maka seluruh sekolah di Ambon muncul Kalau kalian dari Misalnya nih Saya masukin Makassar Coba Muncul Wih semua Kok Makassar sih Ini muncul nih Pun Umum Ahmadiyah Makassar Politeknik Makassar Semua pokoknya Sekolah tinggi yang ada di Makassar Masuk nih sini Kalian bisa daftar berarti ya Kalau saya misalnya dari kampus yang ini Ada gak sih Hasan Udin Nah ini ya Bosua misalnya Bisa ini semua nih Jadi sudah tidak dibatasi lagi Jurusan Peguran tinggi negeri Jurusannya Nah ini bisa nih Kalau kalian dari Teknik telekomunikasi misalnya IPKnya berapa Aku tunjukkan berapa ya 48 Jelek ya 59 Tahun Tahun mulai pendidikan Misalnya Tahun mulai pendidikan itu 2016 ya Dari PK nilai Dari maksimal 4,0 Ini kalian masukin ya Pendidikannya 2020 Nah Simpan Berhasil kan Jadi sudah Alamatnya tinggal kalian masukin Alamatnya dimana nih kalian berada Nih misal Sulawesi Selatan Ya kan Masukin Kodeposnya Oke Pasar Oke Kecamatan Kecamatan Nih Ya kan Kalau punya nomor 2 Sekarang masukin Lihat Selesai Simpan Oh alamatnya lengkap ya Oke jalan Masukin nomor 2 Masukin nomor 2 Kalian Oke tulis Berhasil ya Nah sudah selesai Pengalaman kerja Nah masukin lagi Pengalaman kerja kalian nih Misal Pengalaman kerja di Pertanyaan telekomsel Gakau Ini aku jadi kisial Kisial Misalnya Bagian apa Marketing Bisa aja kok ya Berakhir Tanggalnya misalnya Kalian kerja di sana Kerjanya 2000 Oke Berakhirnya di Kalian harus clear ya Masalah pekerjaan Tanggalnya juga jelas Oke 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 Ini ada pak Kisial misalnya Kalian bisa jaman tanya apa Oke Manager Tim Seles Terus Sudah Kalian simpan Yes Berhasil kan Nah seperti itulah Sertifikasi Nah masukin disini nih Kalian pernah sertifikasi apa nih Misalnya Tufel Ada gak sih Tufel Ini ada Tufel Pbbt dan Abiti ya Pilihannya ada Mau yang IELS Pernah di IELS Oke Tahunnya tahun berapa Bikian gila tahun 2020 2021 Skornya Kalian dapat berapa skornya ya Tufel Tufel Mungkin kamu punya skor 505 Misalnya Ya jangan seberduk Simpan Oke Nah yang berada Sekarang gak pendukung nih Nah kalian masukin ini semua KTP Ijasa Transkrip nilai Kreatif CV-nya Tufel Buktinya Dokumen tambahan Kemudian kalian tinggal Klik-klik-klik disini Ini mandatory Berarti wajib teman-temannya Semua harus ada Baru kalian akan Masukin ini nih CV CV-nya juga harus ada nih Muncul kan Ini ada foto juga Ubah data Masukin Jadi kalau kalian buka seperti ini Maka yang muncul adalah ini Semua nih Ya Ada tupelnya dan lebih lengkap Sebenarnya ini Daripada yang kemarin ya Nah melamar Sekarang kita masuk ke lowongan Nah detail pekerjaan Apakah ada Nah ini Setelah kita menyelesaikan Semua riwayat hidup Isi data Upload dokumen Masukkan KTP Foto dan lain sebagainya Baru muncul job-nya Ini macam-macam nih Ada job role-nya Ada telecommunication development Sudah ada 278 Kuotanya cuma satu orang Persaingan ketat nih Telecommunication strategy Cuma satu orang yang akan diterima Sekarang sudah ada 219 orang Apply Ya Ini transport core network nih Sudah ada Ada seribu orang apply Orangnya yang dibutuhkan 18 orang Yang paling banyak ini adalah 49 orang Access network operation Anak teknis ya Ini anak teknik Ini 2730 Berarti perbandingannya Satu orang berkelahi Untuk posisi Satu kursi Itu sekitar 500 orang Yang harus dijatuhkan Ya Jadi ini terkait dengan Pengelolaan inventory Verifikasi IT ya Broadband dan lain sebagainya Jadi ada berapa job-nya Ada ini Digital connectivity itu ada banyak nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh Loongan yang harus kalian Kalian bisa apply disini Tergantung jurusan teman-teman ya Nanti kalau misalnya Tertarik dengan salah satu Loongan ini Misalnya nih Kalian tertarik untuk masuk Di transport and core network design planning Yang ada cuma 178 Saingannya kecil banget Yang mau diterima satu orang Lebih mudah dibanding Kalian harus Mengalahkan yang ini nih 500 orang Untuk satu jabatan Benar gak sih? Enggak juga ya Mungkin 50 orang ya Yang apply disini 50 orang Ini cuma 118 Ya mungkin lebih bagus Yang di atas sih Kalau yang pelamar Paling sedikitnya sih ini Kalian masuk misalnya Kesini Apply Nih Program Rector Press Graduate Curriculum itu Silahkan cek Data berikut Data pendukung Nah Kalian harus lengkapi CP Kalian klik disini Ya Kalau sudah lengkapi CP-nya Maka otomatis disini Atau seada upload Jadi sudah bisa melamar Di posisi ini Oke Ini tertulis disini Silahkan cek pada daftar berikut ini Perlu ini Perlu ini dan foto diri Baru bisa melanjutkan ya Kita kembali ke halaman sebelumnya Jadi Loongan-loongan yang tadi Ini macam-macam nih Ada customer engagement Digital service sales Platform marketing Business strategy General affairs Kalau kalian di DPC sales Kalian bisa ambil yang ini Account management Ya ini account management Yang handling B2B ya Corporate to corporate Kalian akan menghandle perusahaan-perusahaan Yang menjadi customer Dari Telkom Untuk solusi-solusi bisnis ya Ini penelamarnya sudah 1200 Kuotanya 3 Berarti persaingannya adalah Hampir 400 orang Untuk satu kuota ya Sedangkan yang 5700 Sales operation and management Ini sales strategy and policy Itu ada 5709 Dibagi 31 Berarti sekitar 3000 orang Dibagi 30 100 orang ya Ya persaingannya Di ratusan orang lah ya Kalau kalian tertarik disini Tinggal apply Ya seperti biasa Kamu harus lengkapi dulu CP-nya Ini nih Akan kembali kesini Kalian harus isi semuanya Lengkapi pendidikannya Sertifikasi pendukung Baru bisa Yang apply-nya muncul Untuk Untuk upload Ya Jadi caranya seperti itu Teman-teman ya Jadi kita kembali lagi Ke halaman Roll Job Yang kalian bisa memilih-milih Pokoknya Ini macam-macam nih Ada Marketing Marketing ini Sudah ada 3000 orang Yang sudah melamar Teman-teman Dalam waktu 3 hari Dan itu Cuma 3 kuota Yang akan di Perebutkan Jadi berarti 1000 orang Untuk Mempertaruhkan Satu kursi ya Lumayan berat ini Mengelola konten Produk layanan Digital channel Wow Keren nih Digital Ya Menetapkan tarif Casting produk Untuk meningkatkan Small medium enterprise Dan mengembangkan Oke Ini kalian baca baik-baik Kalau kalian mau masuk Ke sini Buka lagi Sini Kalian bisa baca nih Ini juga pelamarnya Sudah 1000 250 orang Melamar Kebayangkan Jadi kalian bisa tahu Peta kompetisi Di sini Begitu banyaknya Di bagian Customer engagement Ada 3 Yang paling banyak 15.000 pelamar Yang terkait apa Customer smart care Yang paling disini Ya ini 15.000 Dibagi 15.000 orang Untuk memperaturkan Satu job Kursi Ini 1500 orang Mempertaruhkan Satu kursi Ini 3000 orang Untuk satu kursi Teman-teman luar biasa Luar biasa Animo Pelamar Di seluruh Indonesia Jadi Kalian harus persiapkan diri Untuk Rekrutmen Telkom ini Benar-benar Kalian harus Mengasah skillnya Kalau teman-teman Belum siap Tahun depan Pasti ada lagi Kalian pelajari Dari sekarang Di video ini Kalian buka Rekrutmen.telkom.toko.id Kalian baca baik-baik Lengkapi detail CP kalian Perbaiki CP ini Ini ya Lengkapi foto terbaik Kalian Masukkan pendidikan Yang benar-benar Update Kalian punya skill Yang lain Kalian punya pengalaman Pekerjaan Ada sertifikasinya Upload data pendukung Pokoknya Ini Ibarat Tools ya Kalian mau berperang Kalian harus siapkan kendaraan Dan juga persenjataan Dan perlengkapan bekal Dan lain sebagainya Kalian harus melengkapi diri Dengan secanggih mungkin ya Pokoknya Kalian harus persiapkan diri Bukan hanya langsung Dalam waktu 3 hari Langsung daftar Tapi kalau saya Lebih baik Satu hal tahun sebelumnya Kalian prepare well Bahwa tiap tahun itu GPTP.telkom Akan ada dibuka Berarti kalian sudah Harus siapkan data-data Pendukung kalian Kalian pernah sertifikasi Kalian punya Datu pel Kalian ikut kursus Mungkin kalau ada Kursus Mandarin Kursus Bahasa Lain Akan lebih bagus Dan level kalian Lebih menonjol Dibanding kompetitor yang lainnya Kalian sudah membayangkan Betapa banyaknya Pendaptar pelamar-pelamar Yang masuk Untuk kursi 1 Bisa diperlbutkan 1500 orang Jadi luar biasa Kompetisinya Jadi kita harus punya Skill yang lebih Kita harus punya Value yang lebih Kita harus unggul Di antara teman-teman Yang lain Untuk bisa mendapatkan Kursi tersebut Itu caranya Jadi kalau kalian Sudah melamar Nanti kalian Akan ada disini Lawangan aktif Kalian melamar Di posisi mana Jadi akan muncul disini Dan akan ada Notifikasi anytime Ketika kalian Ada notif Untuk diwawancara Atau diinterview Untuk yang telekomsel Tadi akan dikompirmasi Lewat messenger Sedangkan yang lain Bisa lewat email Atau mungkin lewat Whatsapp Jadi ini FAQ Kalian bisa bertanya nih Dimana saya bisa Melihat lawangan dibuka Ini kalian bisa baca disini Bagaimana cara membuat akunnya Gampang nih Seperti yang saya jelaskan Di video ini Untuk melakukan registrasi Ini KTP wajib Nama lengkap Email aktif Ini Apa dokumen yang diunggah Pastinya dong Ada KTP Ada ijasa Transkrip nilai Ada sertifikat Ada tuple Ada IELTS Kalau kalian punya Yang ingat Kreatif CP Saya pernah buat Videonya di Cara mendaftar Di telekomsel Kreatif CP itu seperti apa Tampilannya harus elegan Cik Keren Dan juga tidak kampungan Kita sudah ada di jaman digital Kalian harus menonjolkan Memu diri kalian Di CP yang menarik Karena Kalau user kalian melihat CP yang pertama Mereka lihat pasti CPnya sebelum Interview ke kalian Ketika CP kalian sudah menonjol Maka Satu Sudah bisa kalian taklokan Selanjutnya Interviewnya Kemudian Pengalaman kerja Itu penting ya Teman-teman harus Ada basic pengalaman kerja Foto diri juga penting nih Ya Paling elegan Jangan terlalu dibuat-buat ya Kemudian Apakah boleh melamar sekali Satu kali aja Kalian harus punya Nanti setelah itu Mungkin tahun depan bisa ya Apa yang harus dilakukan Nih Alamat KTP sudah benar Sudah pernah ganti Cek email akunnya Dan lain sebagainya Kenapa belum mendaftar email verifikasi Karena banyaknya pelamar Bisa juga terjadi Karena kesalahan input Nah ini Jangan sampai salah input Jangan sampai kalian Tidak dapat email verifikasi Bahwa lamaran kalian Sudah diterima ya Akan ada notifikasi email Ke kalian Kalau sudah terdaftar Untuk kompetisi Atau pendaftaran ini Kemudian selanjutnya Caranya seperti biasa Tinggal reset Mengapa masuk gagalnya ya Mungkin kalian lupa Pasut kayak saya tadi Apa yang saya lakukan Mengisi Nah ini caranya tadi ya Kalian pilih kecamatan Kabupaten Kota kalian Sesuai dengan Kampus juga termasuk Saya mengalami kesulitan Aduh Pasti ada caranya lah ya Ketika kalian melakukan Proses yang tadi Ternyata ada yang janggal Pasti ada yang salah sebelumnya Mengapa pilihan job role Muncul berbeda-beda Setiap perserta Karena disesukan dengan jurusan Ternyata yang muncul tadi ini Ini teman-teman Yang muncul tadi Ada yang jurusan job role itu Tergantung Setiap orang berbeda jurusan Akan muncul juga berbeda Bisa menjel Buka menu lamaran Change Bisa ternyata Kita bisa ganti ya Pada saat sebelum Kita Mungkin sebelum Proses Pemanggilan pertama ya Kalian bisa ke sini Oh alamat email lengkap ya Kalian bisa melakukan ini ya Kalian baca baik-baik ini Kalau ada kendala Bagaimana gambaran Posisi band Nah ini telkom Nah Di telkom itu bandnya adalah Kalau kalian masuk pertama Itu namanya Oh sorry Band 7 itu yang pertama Officer ya Kalau staff mungkin band 8 berarti Semakin Menjadi 2, 3, 1 itu Semakin tinggi Berbeda dengan telkomsel Di telkomsel itu bandnya Kalau kita staff Itu bandnya band 1 Kalau menaik officer jadi band 2 Naik manager jadi band 3 Di GM jadi band 4 Kalau di telkom berbeda lagi Kebalikannya Kalau kalian band 1 Berarti sudah vice president Jadi berarti kalau kalian mendaftar Dan lulus itu berarti Kalian masih staff Berarti bandnya band 7 ke bawah Atau 8 ya Di telkom Bukan telkom group Tapi di telkom Kalau yang telkomsel berbeda Kebalikan dari di telkom group Apakah lamaran saya sudah terima Lamaran sudah terima Jika terdapat applicant journey Pada landing page Lamaran saya Nah Maksudnya applicant journey Pada landing page itu adalah Di sini teman-teman Kalian harus cek di lamaran saya Di sini ada applicant journey nya kalian Itu sudah ada lamarannya Berarti di sini ada nih Kalau belum ada Berarti belum ada Ini saya belum melamar ya Karena memang saya tidak niat Hanya memberikan contoh ke kalian Jadi kalian bisa lihat di sini Oke itulah sekilas terkait Bagaimana cara mendaftar Di telkom Recruitment.telkom.co.id Semoga bisa memberikan Gambaran ke kalian Apa yang harus kalian siapkan Untuk melakukan Pendaftaran ini Persaingannya cukup banyak Ketat sekali Di seluruh Indonesia Kalau tidak salah tadi Sudah ada puluhan ribu orang Yang sudah mendaftar Untuk beberapa job role Dimana job role nya cuma sudah sampai Sepuluh yang saya lihat tadi Tapi sudah ada Ada yang 15 ribu pendaftar Ada yang 8 ribu Ada yang 3 ribu Paling sedikit 200an untuk satu posisi Ini waktunya kalian Untuk mempersiapkan diri Kalau kalian belum siap Untuk akhirnya bulan ini Kalian siapkan untuk tahun depan Saran saya Pertama kalian harus Kursus bahasa Inggris Itu yang utama Sekarang BUMN semuanya Harus peluang bahasa Inggris Karena di kami pun Journey nya semuanya itu Prosesnya pasti Menggunakan bahasa Inggris Minimal basic nya Yang kedua Kalian juga harus punya Value skill yang lainnya Mungkin apakah kalian punya Skill di big data Digital things Yang terkait Yang menunjang karir kalian Karena semuanya sekarang Go to digital Terus tambahkan Value-value lain Apakah kalian punya skill Misalnya punya skill Yang bahasa lain Apakah itu bahasa Mandarin Apakah itu bahasa Jerman Bahasa Jepang Itu adalah value penambah Untuk mengunggulkan diri kalian Agar bisa Memenangkan kompetisi Yang luar biasa Sengit Saya juga Kompetitif ini Caranya sangat gampang kan Kalian follow instagramnya Li disini QNN nya juga ada Ini QNN GPTP14 Banyak pertanyaan disini Bagaimana kalau gini Tanya-tanya disini bisa Kalian cek Kemudian Kalian mendaftar Untuk yang ada di kampus-kampus Yang masih ada Terbuka sekarang Di Papua, Sulawesi, Maluku Dan Nusa Tenggara dan Bali Kalian bisa daftar disini Kalian bisa join Untuk visit Talent Connect Ya join mereka Dan juga pendaftarannya Kalian bisa Masuk di Recruitment Dot Ini ya Recruitment Dot Telkom Dot Kodot I Kalian mendaftar Lewat alamat email Kalian registrasi dulu Setelah itu mendaftar Lengkapi CP kalian Lengkapi data kalian Upload foto KTP dan lain sebagainya Setelah itu baru muncul Job role nya Baru masuk ke lowongan Kalau kalian tidak meng-input Database kalian Ataupun rewrite Hidu CP dan lain sebagainya Maka tidak akan muncul Detail pekerjaan yang ada disini Dan tidak akan muncul Kode lowongan yang muncul disini Ini semua yang terkait Dengan jurusan kalian Akan muncul disini Kalau jurusan kalian Tidak mendukung Maka Telkom Tidak akan memunculkannya Dan ini kalian Bisa melihat Pemetaan Daripada kompetisi Kompetitor kalian Ada disini Kalian bisa melihat Mana kemampuan kalian Bisa apply Dan mana present kalian Oke Semoga bermanfaat Dan teman-teman Seperti biasa Yang paling baik Adalah persiapan Karena Takdir Atau keberhasilan itu Sangat ditentukan oleh Bagaimana kita Mempersiapkan diri Pada saat momentum Kesempatan itu datang Sampai jumpa di video berikutnya Semoga sukses untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya